Intro Ada pengalaman unik waktu terakhir Bang Emet ke Taipei, Taiwan Pertama, seperti Bang Emet cerita pada video sebelumnya Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun ke negeri ini, Bang Emet mampir di masjid Yang kedua, nah yang satu ini nih, apa itu? Simak videonya sampai tuntas ya Eh iya, Bang Emet pengen nyobain ah, kayak orang-orang Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share ya Supaya channel ini makin rame Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Placong Bang Emet sekarang lagi ada di daerah Zongzeng di Taipei, Taiwan Sekarang Bang Emet lagi pengen nyari makan-makannya yang halal Nah, Bang Emet kebetulan temukan tempat makan yang namanya rumah makan bismillah halal food Pasti halal harusnya Namanya aja udah bismillah halal food Kita lihat ada apa di sini Buat anda yang sering ke Taiwan, pasti anda sudah paham Mencari makanan yang halal itu rumit Apalagi 100% halal Nah, biasanya sih Bang Emet pasrah Kalau nggak makan ikan, ya makan daging yang ada sayapnya Maksudnya, daging ayam, burung, bebek, atau ungas lainnya Bismillah halal food ini nggak jauh dari Masjid Agung Taipei alias Taipei Grand Mosque Jaraknya sekitar 2-3 kilo Posisi rumah makan bismillah halal food itu di dekat NTU alias National Taiwan University Kalau anda jalan kaki dari Masjid Agung Taipei dan ketemu NTU Sports Center Berarti anda baru separuh jalan Lokasi rumah makan bismillah halal food ini ada di pinggir jalan kecil yang nggak terlalu ramai Tapi rapi dan bersih Jadi makin senang Bang Emet lihat suasananya Bangunannya kelihatannya gedung tua yang masih dirawat dan digunakan Malah, sepertinya pemiliknya pun tinggal di sini Buktinya, interiornya nggak seperti restoran Tapi seperti rumah biasa Yang sama pemiliknya dijadikan tempat makan Apa tuh, sejadah? Iya Bapak dan ibu pelayannya Yang kayaknya juga sekaligus pemilik rumah dan pemilik restoran ini Muslim Si ibunya berhijab syari Mereka menyambut Bang Emet dengan ucapan salam saat kami masuk ke dalam Cukup kaget juga Tapi ya, entah kenapa Senang banget rasanya disambut dengan assalamualaikum di negeri orang Sama seperti restoran biasa Begitu kita pesan makanan Kita harus tunggu sampai masakan tersebut selesai dibuat Bukan dihangatkan Dan yang bikin Bang Emet senang Bumbunya nggak ada yang kurang Maklum Biasa makan garam micin Yang ini pas banget Apalagi porsi nasinya juga banyak Padahal Cuma pesan buat 2 orang Asik juga sih Mahal nggak? Nggak lah Mirip-mirip kok sama harga makanan di Indonesia Lihat aja daftar menunya Yang Bang Emet pesan ini Harga proporsinya Cuma 150 NT Oke Sampai ketemu di vlog berikutnya Bang Emet makan dulu ya Damelabah Biar